Pemirsa, meski masa kampanye presiden dan wakil presiden belum dimulai, namun perang pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di media sosial mulai marak menghiasi halaman media sosial. Masyarakat dihimbau lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 semakin di depan mata. Strategi pemenangan dari masing-masing paslon pun tengah dipersiapkan dengan membentuk tim sukses. Salah satu proses pemenangan yang dilakukan pemilu, diantaranya menggunakan media sosial sebagai serana politik bagi para pendukung calon yang berlaka untuk membentuk opini serta mempengaruhi publik dalam menentukan pilihan. Meski dinilai relatif efektif, namun tak dapat terhindarkan, terjadinya aksi saling dukung hingga gujat dari masing-masing pendukung. Media sosial yang sedianya sebagai ruang publik yang terbas kini telah bertransformasi, menjadi ruang tanpa batas bagi masyarakat modern dan mengandalkan teknologi informasi sebagai sarana penyampaian pesan. Tidak hanya melalui media sosial, aplikasi pesan berantai pun kini menjadi sarana pedona untuk membentuk opini masyarakat terhadap satu isu. Meski pedoman penggunaan teknologi informasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, namun potensi terjadinya pelanggaran tak terhindarkan. Tidak hanya sebatas pedoman, hadirnya Undang-Undang ITE tersebut sebagai langkah jitu bagi masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan bersikap dewasa menggunakan sosial demi menjaga persatuan demi kesuksesan terselenggaranya pesta demokrasi di tanah air. Tim Liputan E-News melaporkan. Tim Liputan E-News melaporkan.